Pemerintah Kabupaten Majalengka launching gerakan sejuta masker tahap 2 pasca bertambahnya kasus COVID-19 di beberapa kecamatan pada awal September. Ratusan petugas TNI Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamung Praja melakukan razia masker di sejumlah ruas Jalan Gunderan Munjul, Majalengka Kota, Rabu Siang. Setiap kendaraan yang memasuki kota Majalengka diberhentikan petugas untuk diperiksa. Kendaraan roda 2 maupun 4 tak luput dari pemeriksaan dan tidak sedikit pengendara yang kedapatan tidak memakai masker. Tidak mau terpapar COVID-19, pertama yuk kita pakai masker, yuk kita cuci tangan, yuk kita jaga jarak, dan jangan berkerumur. Meski sudah menerapkan sanksi sesuai perbub nomor 74 tahun 2020, namun petugas masih memberikan toleransi agar warga memakai masker dalam keaktifitas sehari-hari. Efektifitas penggunaan masker itu sama dengan lockdown, jadi kita melakukan diri sendiri kan, dari penularan dan juga terular dari orang lain. Tapi kelebihan dari masker ini, ekonomi bisa tetap terjalan. Hanya masalahnya kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker ini masih perlu terus ditingkatkan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduarus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!